Ular Weling atau Welang Tersebar di Asia Tenggara Sebaran menurut geografisnya meliputi Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Menurut Wikipedia, Weling hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter DPL. Habitat utamanya adalah hutan, hutan mangrove, semak belukar, perkebunan, dan lahan pertanian. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys! Ular ini juga kerap ditemukan di sekitar permukiman. Ular ini seringkali berkelana di dekat sumber air. Weling adalah hewan nokturnal, aktif pada malam hari, dan berkelana di atas tanah, walaupun juga sering terlihat di siang hari. Makanan utamanya adalah ular jenis lain yang merukuran lebih kecil darinya. Selain ular kecil, Weling juga memangsa kadal, tikus, dan beberapa hewan kecil lainnya. Jika merasa terganggu atau terancam, ular ini akan menyembunyikan kepalanya di bawah gulungan badannya. Weling berkembang biak dengan bertelur alias, ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4 sampai 10 butir. Masing-masing bayi ular yang baru menetas berukuran panjang antara 27 sampai 29 cm. Seperti jenis kreit lainnya, Weling adalah ular berbisa yang sangat mematikan. Bisa ular ini bersifat neurotoksin atau mampu melumpuhkan jaringan saraf. Gejala yang timbul pada korban gigitan, salah satunya adalah kesulitan bernapas. Tingkat kematian akibat gigitan Weling pada manusia sebesar 60 sampai 70 persen. Karena tingginya tingkat kematian dari gigitan Weling ini, maka ular Weling ditetapkan sebagai ular yang sangat berbahaya bagi manusia. Perlu diketahui, ular akan takut dengan bau-bauan yang sangat menyengat. Untuk itu disarankan, cara mengusir ular dari dalam rumah bukan dengan garam, tapi dengan wangian atau lainnya yang berbau menyengat. Karena bau menyengat bisa mengaburkan penciuman sang ular. Terima kasih telah menonton!